Assalamualaikum ketemu lagi dengan video ke channel terima kasih kepada kalian yang sudah setia menemani channel ini Jika kalian yang baru berkunjung dan suka dengan video videonya silahkan dibantu like, komen, share dan tentunya subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya kalian yang pertama kali tahu ketika aku upload video terbaru Untuk video kali ini kita akan membuat apa ya? Yuk kita simak videonya Untuk video kali ini kita akan membuat tempat gantungan kunci yang multifungsi menjadi lampu tidur atau lampu hias yang dipasang di dinding Dan ini barang-barangnya aku pergunakan barang-barang yang ada di rumah Jadi barang-barangnya barang-barang bekas yaitu sterofoam kemudian kabel listrik sekitar 1 atau 2 meter Kemudian lampu bisa lampu LED atau lampu yang ada di rumah aja Kemudian cup lampunya dan kertas silver Lalu kardus bekas sedikit Kemudian kertas manila yang berwarna-warni Dan lem lilin dan lem lilin dan kemudian cat akrilik untuk sedikit saja untuk cek akriliknya Dan yang terakhir adalah tutup kaleng biskuit Semua inilah barang-barang yang bekas yang ada di rumah Jadi intinya video kali ini adalah video irit bahan low budget tidak memerlukan biaya banyak Cara membuatnya yaitu kita akan mulai dari menyusun sterofoam Sterofoam bekas ini kita lapisi dengan lakban kertas atau masking tape Setelah sterofoamnya dibungkus oleh lakban kertas atau masking tape Dilanjut dengan pengecetan menggunakan cat akrilik Untuk aku disini aku menggunakan cat warna silver Setelah sterofoamnya dicet akrilik Kemudian kita lanjut ke bagian tutup kaleng biskuitnya Tutup kaleng biskuitnya ini dilapisi oleh kertas silver Kertas silvernya ini aku remas dulu Supaya terlihat tekstur dari si kertasnya ini Terlihat bertekstur si tutup kalengnya Setelah itu kita lanjut membungkus tutup kaleng biskuitnya Dengan kertas silver tersebut Seperti terlihat di video Yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe Like, komen jika ada komentar dan pertanyaan Dan tekan tanda loncengnya Supaya kalian yang pertama kali tahu ketika aku upload video terbaru Setelah lapisan tutup kalengnya selesai Dilapisi kertas silver Lanjut kita tempelkan bunga-bunga Buatan dari kertas manila yang berwarna-warni Ada daunnya, ada bunganya Kita tempelkan di atas tutup kaleng tersebut Untuk bagaimana cara membuat bunga-bunga dari kertas manilanya Bisa ditonton di video sebelumnya Bisa di cek di link deskripsi Ataupun di atas ini Kita bisa cek bagaimana cara membuat bunga dari kertas manilanya Setelah bunga-bunganya ditempelkan sesuai dengan selera masing-masing Kita ambil bagian kardusnya Di bagian kardusnya ini kita tekuk-tekuk lapisannya Supaya lebih lentur dan bisa dilingkarkan seperti di video Lalu kita ambil kertas silver Untuk melapisi bagian kardus tersebut Kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin Terima kasih telah menonton! Kemudian dilanjut dengan membuat pola-pola berlubang Di bagian kardusnya ini Yang berfungsi untuk mengeluarkan cahaya pada dari lampunya Kemudian kita lingkarkan kardus tersebut Dengan menyatukan pada bagian seperti lingkaran seperti di video Nah seperti ini Ini sudah jadi Kemudian kita lanjut ke bagian yang lainnya Yaitu ke bagian sterofoam dan bunga serta kaleng biskuitnya Setelah dihias bunganya akan seperti ini Dan kita tambahkan hiasan di bagian sterofoamnya Supaya tidak terlalu polos Lalu kita tempelkan tutup kaleng biskuit yang sudah dihias tadi dengan bunga-bunga Ke pinggir sterofoam di bagian sisinya Nah jadinya seperti ini Cantik kan? Cantik dong! Cantik-cantik-cantik Nah untuk bagian kardus lingkaran ini Kita hias juga supaya tidak terlalu polos Kita hias dengan menggunakan bunga-bunga dari kertas manila tadi yang tersisa ya Nah jadinya seperti ini Sudah mulai terlihat Kita tambahkan skrup gantungan Nah disini aku cukup pasang 3 skrup saja Nah jadinya seperti ini Tetap cantik Dan kita perkuat dengan menggunakan lem lilin Taraaa! Jadinya seperti ini Tetap cantik kan? Dari cahaya lampunya Kalau misalnya dipakai sebagai lampu tidur Atau mungkin bisa dipakai sebagai hiasan biasa Ditaruh di sebelah pintu Dan ini gantungan kuncinya Bisa berfungsi Kalau misalnya lupa-lupa menaruh kunci Tinggal ditaruh aja disini Supaya tidak lupa Nah demikianlah video kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, share Dan tentunya subscribe Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax